salam 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 hari selasa dan market agak sedikit enak dilihat sedikit ya tapi paling gak ya better dari kemarin lah ya agak naik juga market cap ini saya buat video market cap udah di 1,05 triliun ya kemarin pas buat masih 1,04 ya di bawah ini volume 22,7 bilion dia plus 9,5% BTC dominance naik sedikit di 49% ya wajar lah kemarin 1,04 market dia 48,9 kan jadi ya masih oke altcoin hijau PP ada lagi hari ini naik 3% semangat-semangat purba ya altcoin PP semangat mudah-mudahan disorok lagi biar kejemput ya BTC ini sekarang saya buat video di 26.356 ETH di 1,591 BNB 211,39 XRP 50 cent Cardano 24 cent Solana 1946 Polkadot yang melempem masih melemak masih di 4 dolaran chainlink ada naik 4,5% ya lumayan lah agak keliatan hijau dikit ya Aptos 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 juga ada news katanya ada Aptos palsu juga ya orang buat ini jadi nah itu hati-hati yang begitu-gitu ya beberapa koin agak ini balik kemarin kan agak keliatan drop merahnya hari ini ya sedikit keliatan beda lah ya agak sedikit flash hijau nya ada flash share 5%an oh gold semalam bagus ya dapat saya lumayan gold semalam bangun sesuai perkiraan dapat lah nah tadi gold tadi saya masuk ini saya ambil buy tadi ya saya ambil posisi buy di 1916 tadi 1916,50% kalau gak salah disitu saya ambil posisi buy karena saya lihat market asia market asia untuk saham untuk ini agak-agak asia terutama chinese agak merah juga gitu kurang ini tapi dollar menguat di 106 ya nah terus karena saya lihat agen juga melemah ini agen 148,8,9 hampir ini ke 149 tapi lihat lah sejam lagi habisnya upload ini lebih kurang sejam itu data core CPI kalau ada penurunan dikit ya mungkin bisa sedikit menguat yen atau kalau jelek gak sesuai ini kalau dilihat ini forecastnya ada penurunan dikit sebelumnya 3,3% ini dia forecastnya 3,2% andai kata benar ya mungkin yen sedikit agak ini mungkin bisa sedikit menguat tapi ya gak tau juga tapi andai kata gak sesuai bisa aja yen ke 1,50 gitu ya nah sehari ini saya ambil buy karena saya lihat eventnya gitu malam ini gitu ya event yang ada untuk malam ini di jam 9 waktu Indonesia itu dia ada CB Consumer Confident CB Consumer Confident juga kelihatan ada penurunan dia sebelumnya satu previousnya 106,1 ini forecastnya 105,5 ada penurunan dikit ya nah terus di jam yang sama itu new home sale sama ini ya month over monthnya itu gak ada ini tapi kalau lihat new home sale untuk Augustus itu penurunan juga sebelumnya 714,000 ini forecastnya 700,000-an gitu ya soalnya memang kalau dia ikut data benar ya memang turun itu mortgage home sales itu di Amrik ya mengalami stagflasi gitu ya bukan soal inflasi stagflasi ini stag penjualan gitu ya jadi data ini kalau dilihat ini yang saya pikir mungkin dolar bisa koreksi dolar juga udah hit 106 bisa aja nanti koreksi juga dengan event malam ini juga kelihatan bisa sedikit melemahkan dolar nah jadi kalau dolar malam ini koreksi agak merah mungkin emas akan hijau itu makanya saya ambil posisi ambil buy tadi ya untuk emas nah untuk crypto juga kita harap event malam ini bisa agak dong positif juga ke crypto gitu ya tapi ya berharap jangan BTC disorong Alcoin juga gak naik gitu sebelum-sebelumnya BTC naik Alcoin juga gak gimana ya kan mudah-mudahan ini dominance-nya gak gak BTC dominance-nya gak menguat ya kita lihat lah semoga agak positif untuk crypto ya kan karena 2 hari ini pagi ini sebenarnya agak positif sih ya hari ini terutama hari ini udah inilah kemarin enggak kemarin dia masih pas kita buka market habis weekly itu kurang bagus merah gitu nah hari ini pagi ini setelah tutup candle agak-agak bagus lah jadi itu harapannya sih kalau lihat event malam ini kalau market gak anomali emas bisa hijau kripto kalau sejalan juga harusnya agak hijau gitu ya itu kalau lihat dari pergerakan ini bisa aja malam ini naik dikit dia disorong ke 26 600 26 700 gitu ya alcoin agak hijau misalnya beberapa alcoin yang ada event atau chat mendukung juga semoga gitu itu yang kita harapkan kalau untuk mau scalping hari ini bisa sih kelihatan kalau dia market positif ya kalau event hari ini mungkin ada beberapa yang bisa bisa di scalping dikit misalnya kayak coin UNEDMOG ya U bisa atau DYDX DYDX tapi ini scalping ini yang buat trading sih yang agak sedikit levering mungkin naiknya gak banyak gitu ya send juga bisa sandbox ya sandbox kelihatannya agak mau hijau dia gitu tapi kalau market positif ya itu yang ini sedikit saya ini jawab kemarin ada yang tanya kok nanti buran ini AI dimainkan gak seharusnya kalau gak ada ini ya AI lagi hangat tapi agak kita harus agak nunggu November ini ada ini pertemuan kayaknya banyak negara pertemuan untuk membahas gimana meregulasi AI ini aturan mainnya aturan hukumnya gitu ya karena setahu saya pertemuan pas G20 itu di India itu banyak mereka kepala negara ini kasak kusuk mereka agak sedikit takut dengan perkembangan AI yang cepat ya itu dan belum ada regulasi aturan hukum aturan mainnya gimana itu yang buat mereka lagi ini nah November mau dibahas nah ini yang satu kita gak jelas gimana regulasi ke depan aturan hukumnya gimana ya kan nah jadi mungkin agak tunda dikit dulu nunggu regulasi mana tau ada news gitu ya AI memang prospek tapi yang jelas kalau buat saya pribadi saya pribadi untuk buran nanti next burannya itu mungkin saya lebih ini pertama web 3 saya rasa akan dimainkan karena web 3 masih ini kategori baru gitu kan sebelumnya buran kemarin itu kan masih kebanyakan itu di web 2 gitu ya jadi web 3 ini masih akan hangat nanti gitu jadi saya rasa satu itu dulu saya lebih yakin web 3 akan dimainkan gitu tapi kalau AI akan ini cuma kalau regulasi aturan hukum belum ini mereka juga banyak negara agak ketakutan melihat perkembangan yang begitu pesat yang belum ada aturan mainnya ya kan aturan hukumnya ya kan diregulasi gimana ininya nah itu yang kita gak tahu gitu karena masing-masing punya kepentingan juga dibalik itu juga ada unsur politiknya juga ya kan nah makanya nah terus untuk satu lagi incaran yang tanya koindex itu saya rasa jangan dulu dex juga gitu ya di central exchange itu lagi di target sama si Gary Gensler itu kan udah banyak kita baca berita DeFi ya di central exchange dex coin exchange gitu next target mereka yang masih masuk kategori operasi choke point 2.0 itu salah satu tujuan mereka gitu ya jadi masih abu-abu lah kondisi saat ini jadi agak sabar gitu ya jadi itu aja dulu untuk hari ini ya saya ambil posisi buy di emas sedangkan kriptos ya masih ada hole swingnya harap agak hijau ya kan nah kalau untuk scalping ya kalian coba lihat catnya lah cuma posisi begini 50-50 juga sih scalping agak-agak senyap-senyup juga gitu ya lihat ininya kalau yakin dia-dia mau naik ya boleh dicoba boleh dicoba oke jadi begitu aja singkat aja video di hari Selasa ini nanti kita lihat karena market mungkin naik atas pun gak terlalu gimana masih akan mereka kamis ini kan si Jerome Powell speak mungkin disitu masih poin penting buat para retail pantau disitu ya kan jadi itu aja tipis-tipis lah kalau untuk kalian mau trade yang mau scalping copet dapet tipis-tipis udah harus TP gitu kondisi market gitu oke salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed Immanuel Haleluya selamat menikmati